Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua Setelah pembentangan Belanjawan 2023 Yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang jumlahnya lebih tinggi berbanding yang dibentangkan pada bulan Oktober lepas Yaitu sebanyak RM388.1 bilion Budget 2023 Di dalam pembentangan ini Satu ucapan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang bagi saya ini pasti mengejutkan Seluruh peminat politik ataupun ahli politik Malaysia Dan seluruh yang mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di sebelah yang, di sebelah Perdana Menteri Yang duduk di sebelah Perdana Menteri adalah timbalan Perdana Menteri 1 Yaitu Ahmad Zaid Hamidi Imej negara tercalar akibat rasuah dan penyelewengan Kata Perdana Menteri duduk di sebelah Zaid Hamidi Jadi apakah respon Zaid Hamidi Ataupun tidakkah ada satu perasaan yang mungkin Merasa bersalah duduk di sebelah Perdana Menteri dengan ucapan begitu Dalam perkembangan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan semua Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Membentangkan budget 2023 ini Setelah Anwar membentangkan budget ini Ada beberapa pihak yang mendakwa Budget 2023 ini berat sebelah Hanya mengutamakan negeri-negeri di EP Dan mengetepikan orang Melayu Dalam kenyataan yang saya ambil dari agenda daily Terdapat satu artikel yang bertajuk Budget Pakatan Harapan Barisan Nasional Budget PHBN Negeri majoriti Melayu diketepikan Negeri di EP pula diutamakan Hambar dan mengecewakan Ini adalah satu artikel yang sepetik dari agenda daily Demikian adalah uluasan Ketua Armada Bersatu Malaysia Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Berhubung budget 2023 Yang dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat Jadi saudara-saudara Setelah pembentangan budget 2023 Akhirnya ini adalah satu respon dari pihak parti lawan Yaitu dinyatakan sendiri oleh Ketua Armada Bersatu Malaysia Yaitu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Dalam perkembangan yang lain pula Tuan-tuan dan perempuan semua Kita imbas kembali dengan kenyataan Anwar Ibrahim Berkaitan dengan imej negara tercalar Akibat rasuah dan penyelewengan Oke saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan Mohon kiranya jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Oke? Baik? Setelah Anwar Ibrahim memberikan ucapan sedemikian Dan yang duduk di sebelahnya Adalah timbalan Perdana Menteri 1 Ahmad Zaid Amidi Yang juga Presiden UMNO Yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah Berhadapan dengan tuduhan Perdana Menteri Semasa membentangkan budget 2023 Yang duduk sebelahnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Amidi Sedang berdepan pertuduhan di mahkamah Berkata disebabkan Amalan rasuah tersebut menyebabkan Kedudukan negara dalam indeks rasuah jatuh lagi Anwar berkata Indeks persepsi rasuah CPI 2022 Telah jatuh merudum Ketangga 61 Jika dibandingkan Tangga 29 Yang pernah dicapai pada tahun 1998 Jadi maksudnya Kes rasuah di Malaysia ini Semakin hari Semakin teruk Semakin Semakin tahun Semakin teruk pula Kes rasuah ini Yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan ini Apa yang saya teliti Saudara-saudara Setelah ada beberapa kenyataan Anwar Ibrahim akan pecat Zaid Amidi Pada akhirnya Disebabkan beliau amat membenci rasuah Namun kita kena ingat semula Apa yang pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu Dimana beliau berkata Selagi belum disahkan bersalah Selagi itu masih tidak bersalah Jadi apa komen anda tuan-tuan dan puan-puan semua Terus kami sama di dalam channel ini Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada anda Setelah dakwaan yang diterima oleh Presiden Bersatu Pengurusi Perikatan Nasional Berkaitan dengan isu Janawi Bawah Projek Janawi Bawah Yang menjadi perbualan ramai orang Terutamanya Dakwaan-dakwaan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin ini Telah membuka mata telinga ramai orang Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan semua Itu baru dakwaan Belum pun disahkan Muhyiddin bersalah Itu memang benar Belum disahkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bersalah Namun Terdapat beberapa dakwaan Dari pemimpin Bersatu Perikatan Nasional Yang menunjukkan mereka takut Apa yang mereka takutkan Apa yang mereka takutkan Setelah Muhyiddin Yassin hanya didakwa Bukan disahkan bersalah Dan kita masih tahu SPRM masih menjalankan Siasatan ke atas Presiden Bersatu tersebut Jadi makna kata Belum pun Muhyiddin Yassin disahkan bersalah Tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi Ada yang Ada pemimpin dari Bersatu dan PN Yang sudah menunjukkan Bahwa mereka Takut untuk Mereka menunjukkan Menunjukkan gambaran mereka takut Untuk menghadapi PRN 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 di 6 negeri dan PRU 16 Tapi Kenapa mereka nak takut Kalau Muhyiddin Yassin Belum pun disahkan bersalah Saya melihat dalam satu artikel Di syabudin.com Kalau Mahyiddin pun buat salah Apa masalah? Susulan pendakwaan Nah kita Impas kembali pendakwaan terhadap Seorang penyelidik bebas Kepada Wan Saiful Wanjan Dan dua lagi individu lain Berkaitan Raswa Januibawa Terdapat kecenderungan Daripada Bersatu Untuk terus melompat Kepada kesimpulan Kononnya Sasaran sebenar SPRM Yalah Muhyiddin Ataupun Mahyiddin Dikatakan Mahyiddin Disasarkan bertujuan Untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional Bukan saja untuk Melemahkan Bukan saja untuk Menghadapi PRN di 6 negeri Bahkan bagi Mendepani PRU 16 Jadi dalam Selain ada pemimpin Bersatu yang secara terbuka Membuat takwaan Sebuah video Daripada individu Yang mengaku dirinya Sebagai Penyelidik bebas Kepada Wan Saiful Turut membuat Tunduhan palsu Dalam konteks Berkaitan Terhadap SPRM Penyelidik tersebut Menyebut Wan Saiful Ditawarkan 10 juta Oleh SPRM Persoalannya Dari mana SPRM dapat RM 10 juta Kalau perkara ini Benar kan Jadi Penyelidik bebas itu Telah menyebut Wan Saiful Ditawarkan 10 juta Oleh SPRM Sebagai ganjaran Jika bekas Ketua Penelangan Bersatu itu Memberikan Keterangan Untuk mengenakan Mahyiddin Walaupun Sedang memohon maaf Penyelidik itu Kini Sedang ditahan Oleh SPRM Dan berdepan Kemungkinan Didakwa Kerana mengganggu Siasatan Kalau ia pun Nak membuat Tuduhan sedemikian Logiknya Dari mana Pihak SPRM Dapat duit 10 juta itu Akhirnya Tan Sri Azam Baki Membuat kenyataan Tidak akan Memaafkan individu Tersebut Isunya Saudara-saudara Tuan-tuan dan Pembuan semua Dalam hal ini Bersatu dan PN Begitu cepat Melompat Kepada kesimpulan Bahwa Mahiaddin akan Didakwa Siasatan Sedangkan bagaimana Kenyataan SPRM Siasatan terhadap Bekas Perdana Menteri Itu masih lagi Dijalankan Maksudnya Belumpun disahkan Yang penting Belumpun disahkan Muhyiddin bersalah Baru saja Terima tuduhan Dan dakwaan Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan dan Pembuan semua Apa yang mereka Takutkan Biasanya Yang kita tahu Berani kerana benar Jadi kalau takut Maknanya Bersalah Kita boleh simpulkan Begitukah Ataupun bagaimana Saudara-saudara Adakah memang Perasaan takut ini Menunjukkan Memang Muhyiddin Yassin Bersalah Berkaitan dengan Isu Janawi Bawa Dan juga mungkin Berkaitan juga dengan Penyelewengan dana RM92.5 bilion RM4.5 bilion Yang masuk Icon Bersatu Dakwaan-dakwaan ini Apa komen anda Tuan-tuan dan Pembuan semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Politik yang seterusnya Terima kasih telah menonton